Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja dilaporkan positif COVID-19 usai menjalani tes PCR beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini harus dilarikan ke rumah sakit wilayah Tanggrang karena ruang ICU di sejumlah rumah sakit Kabupaten Bekasi terisi penuh. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mengkonfirmasi kondisi Bupati setelah dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menyatakan Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja terpapar virus COVID-19 usai menjalani tes PCR. Menurut Dr. Eni, awalnya Bupati mengalami demam disertai menurunnya trombosit sehingga sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Permata Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun, karena ruang ICU di seluruh rumah sakit Kabupaten Bekasi penuh, Bupati Bekasi dipindahkan ke rumah sakit Siloam, Tanggrang. Info yang saya dapat dari rumah sakit terakhir stabil ya. Itu berpapit ya itu ya? Iya, konfirmasi positif COVID-19. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Siloam, tapi kondisi saat ini stabil. Kadinkes menjelaskan juga bahwa kondisi Bupati Bekasi saat ini dalam kondisi stabil. Kondisi demam dan trombosit yang sebelumnya menurun juga dinyatakan mulai membaik. Dari Bekasi, Arya Ridwan, Nusantara TV melaporkan.